Beralik informasi lain Pemirsa Menteri Luar Negeri Retno Barasudi pada Senin 28 Desember mengumumkan akan melarang masuknya pengunjung internasional ke Indonesia selama dua minggu langkah tersebut dilakukan dalam upaya memendung penyebaran varian baru virus corona yang berpotensi lebih menular. Menutup sementara, dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Peraturan baru yang melarang warga negara asing mengunjungi tanah air ini efektif 1 Januari. Keputusan tersebut menyusul beberapa hari setelah Indonesia melarang pelancong dari Inggris dan memperketat aturan bagi mereka yang datang dari Eropa dan Australia untuk membatasi penyebaran virus baru. Awal tahun ini, Indonesia melarang semua turis tetapi beberapa pengecualian telah dibuat untuk pelancong bisnis. Saat ini Indonesia melaporkan 5.854 kasus baru COVID-19 sehingga total kasus menjadi 719.219. Angka kematian karena COVID-19 bertambah 215 kasus sehingga total kematian mencapai 21.452. Dari Jakarta, kontributor Nusantara TV melaporkan.